Halo guys, mari kita gambar tema pemandangan menggunakan pensil warna Pertama-tama persiapkan dulu peralatan untuk menggambar Disini saya menggunakan sepidel berwarna hitam Kalian juga bisa menggunakan pensil terlebih dahulu nanti baru ditebalkan Dan seperti biasa jika kita menggambar pemandangan Objek-objeknya itu adalah buses, batu-batuan, terus banyak tanamannya Tanamannya disini bentuk basic yaitu bentuk yang segitiga atau kita sebut triangle plans Terus ini ada curly, curly plans yang keriting Setelah itu kita tinggal tambahin pohon-pohonan Dan untuk mempercantik kita bisa tambahkan juga air terjun dan jembatan Jadi ada unsur airnya juga, ada tanamannya Terus nanti langitnya kita akan buat langit biru gitu ya Nah untuk ukuran kertasnya sendiri ini sebenarnya kertas A4 saya bagi dua Terus kertasnya ini adalah kertas yang bertekstur agak kasar ya Yang mau samaan silahkan cek di dalam kota deskripsi Saya akan cantumkan link pembeliannya Oke kita lanjut lagi menggambarnya Untuk pohonnya ini saya buat ada yang besar, ada yang kecil Jadi kayak variasi gitu ya Nah jika ada area yang kosong saya tambahkan lagi tanaman-tanamannya Oke disini sisi kiri udah lumayan penuh Kita ke sisi kanan Disini saya buat garis lalu zig zag-zig zag Setelah itu saya tambahkan garis lagi di bawahnya Jadi ini adalah area rumput Dan sisanya yang di tengah adalah area jalan Nah di ujungnya kita tambahkan jembatan Jembatannya hanya tampak sebagian saja Jangan lupa tambahkan kayu-kayu di sampingnya Sebagai pengaman atau pegangan Lalu ini kita garis Oke setelah itu sekarang kita ke bagian yang di airnya Untuk airnya buat batu-batu dulu ya Batunya itu supaya nyambung dengan sisi kiri Nanti kita buat batunya berdekatan dengan sisi kiri Karena ini sisi kirinya itu adalah pohon Jadi langsung nempel aja di pohon gitu Tapi nanti tenang aja Posisi terjunnya jauh kok Oke setelah itu tambahkan sedikit tanaman Bentuknya ya simple-simple aja sih Batu-batu Terus disini ada batu-batu lagi air Nah ini kita tambah batu-batu lagi Terus ini kita buat seperti agak turun gitu ya Jadi bertingkat gitu airnya Udah selesai tinggal kita warna Disini saya gunakan klasik color pencil dari Gribel Dan seperti biasa untuk mewarnanya Saya gunakan teknik gradasi warna Yaitu perpaduan warna gelap sedang terang Disini pada saat saya menggunakan pensil Kita harus memperhatikan penekanan Penekanan menggunakan pensil warna harus stabil Supaya mendapatkan hasil gores yang rapi Jadi secara teknik memang penggunaan pensil itu lebih sulit Daripada penggunaan oil pastel Makanya kalau anak-anak TK itu Pakainya oil pastel Masuk ke SD pakainya pensil Ya kenapa? Karena disini ada pengaturan penekanan Kalau anak-anak TK kan baru belajar nulis ya Ya taunya itu ditekan aja gitu Mereka belum pandai mengatur penekanan Tapi kalau SD saya rasa udah mulai bisa mengatur penekanan Terus sering juga artis-artis realis atau penggambar Yang gambarnya itu mirip banget dengan foto atau gambar asli Itu mereka juga menggunakan pensil Kenapa? Karena pensil itu bisa dirancung, diraut sampai tajam Sehingga bisa menggapai area-area yang kecil Atau lebih detail Dan disini untuk pensil sendiri Sebenarnya ada kelas-kelasnya ya Jadi ada kelas yang memang dipasarkan untuk budget anak sekolah Jadi mungkin sekisaran 100 ribuan Atau sampai 200 ribuan Terus ada juga yang budgetnya untuk artis atau seniman Itu biasanya ada yang harga jutaan juga Apa sih bedanya? Bedanya itu biasanya yang lebih mahal itu dia lebih battery Terus dia lebih reliable Layerable itu kayak kamu timpa-timpa tuh bisa gitu Kamu mau mix color-nya juga bisa Terus dia juga pigmentasi warnanya lebih cerah Itu sih bedanya Tapi kalau kalian memang masih pemula dan masih latihan Ya lebih baik pakai pensil yang biasa aja dulu Karena pensil itu kan harus melatih penekanan Belum lagi kalau kita goresnya ya Kadang lengkung atau enggaknya itu Itu butuh waktu yang lama untuk meng-adjust Hanya goresan saja Belum lagi tipe-tipe arsiran Terus penempatan highlight and shadow Itu juga harus di-adjust lagi Jadi pada saat latihannya ya gunakan saja sih pensil yang harganya terjangkau Gitu ya teman-teman Dan untuk kertas Kertasnya disini tadi saya sudah sebutkan ya Saya gunakan kertas yang teksturnya kasar Makanya hasilnya itu ada pori-porinya Tapi pori-pori ini enggak saya blend dengan baby oil Biasa kan saya suka blend dengan baby oil ya Kali ini saya pertahankan karena lagi suka aja dengan teksturnya Nah jadi kalau teman-teman mau hasilnya ada pori-pori Pakai kertas kasar Hasilnya kalau mau halus Ya pakai kertas yang licin Gitu ya Untuk goresannya Dimana letak warna gelapnya Yaitu letaknya di sebelah kiri Yang warna terangnya di sebelah kanan Nah teman-teman Disini kalian bisa lihat Sisa langit juga enggak banyak Jadi nanti saya cuma buat langit biru awan putih Gitu ya teman-teman Gitu ya teman Gitu yakem Gitu yakem selamat menikmati nah pada tanamannya disini saya sengaja warnanya lebih warna-warni, ada merah ada ungu, ada orange ya supaya ada sedikit warna yang eye catching gitu menarik di mata gitu ya karena saya lebih suka tipe yang lebih colorful selamat menikmati 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 oke ini airnya saya color begini saja terus nanti saya akan blend dengan pensil putih pensil putihnya saya ganti ke yang prisma color ya karena dia lebih battery gitu jadi blendnya lebih bagus aja sih oke dan setelah itu selesai sudah gambar kali ini gimana menurut kalian bagaimana menurut kalian bagus gak sih pakai pensil ya kalau kalian suka silahkan komen di bawah ya dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya makasih sudah nonton dan goodbye selamat menikmati selamat menikmati